sel pendukung neuron dalam tanda kutip jadi kalau kita bicara neuroglia perumpamaannya biar kalian mudah mengingat dia sebagai dalam tanda kutip adalah bodyguard dari neuron oke dia bodyguard neuron kalau bodyguard berarti tugasnya apa? tentu dia bertugas untuk melindungi neuron dari gangguan maupun dari infeksi mikroorganisme artinya dia akan memperkuat fungsi dari neuron jadi kalau kalau neuron itu sebagai ratunya dia tugasnya menghantarkan rangsang maka dia punya pengawal yang melindungi nah itulah neuroglia tetapi yang namanya pengawal kan tidak bisa menggantikan fungsi ratu ya sehingga dia tidak berkaitan dengan penghantaran rangsang gitu oke maka kalau dilihat dari pilihan A, B, C, D, E mana yang menunjukkan fungsi dari neuroglia kalau membantu neuron menghantarkan impuls jelas tidak bisa karena dia tidak berkaitan dengan penghantaran rangsang maka yang tepat adalah C ya dia memperkuat integritas struktur sistem saraf dan fungsi metabolis dari neuron oke soal nomor 2 kita lanjut soal UM-UGM 2014 pernyataan yang benar mengenai senyawa yang dihasilkan oleh glandula endokrin glandula itu kelenjar adik-adik jadi maksudnya senyawa yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin namanya pasti adalah hormon kalau yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin oke kita option A, B, C, D, E yang A disekresikan langsung di pembuluh darah dan bekerja di tempat lain betul ya dia disekresikan di pembuluh darah dan jadi tempat lain oke betul kita save dulu yang B didistribusikan oleh sistem saraf tidak mungkin yang C hanya ditemukan pada vertebrata tidak juga karena invertebrata juga punya hormon terutama berkaitan dengan hormon pergantian kulit lalu yang D disekresikan dalam tahan kantong khusus untuk transport juga tidak yang E tidak larut dalam lemak tidak juga dia bisa larut dengan lemak karena beberapa hormon itu komponen penyusunnya adalah lemak berarti jawaban yang betul sudah pasti A oke kita lanjut soal nomor 3 SBM PTN 2016 bagian dari otak manusia yang merumahkan penghubung bagi impuls sensorik dan juga merupakan asal gerakan involuntar seperti penyempitan pupil mata dalam cahaya terang berarti disini berkaitan dengan refleks apa adik-adik kalau dia berkaitan dengan penyempitan pupil mata berarti berkaitan dengan refleks mata nah kalau itu refleks mata berarti pusatnya ada di mana di otak tengah betul ya otak tengah atau mesen cefalon oke kita lanjut lagi soal nomor 4 SBM PTN 2016 asetilkolin adalah salah satu neurotransmitter yang hanya ditemukan pada vertebrata nah apa itu asetilkolin adik-adik jadi asetilkolin itu adalah senyawa kimia penghantar rangsang jadi dia senyawa kimia penghantar rangsang dia dihasilkan oleh membran saraf gitu ya nah asetilkolin ini menghantar rangsangnya pada apa terutama berkaitan pada kerja otot luri jadi dia kerja sama dari saraf ke otot luri jadi dalam tanda putih saya kasih keterangan saraf ke otot luri jadi dia menghantarkan rangsang dari saraf ke otot luri berarti itu berkaitan dengan gerakan nah asetilkolin ini letaknya dimana asetilkolin ini hanya dimiliki pada sistem saraf vertebrata adik-adik jadi kalau invertebrata memang tidak punya asetilkolin karena memang dia dihasilkan oleh membran saraf dari vertebrata berarti pernyataan atas betul ya bawahnya sebab pada sistem saraf usat vertebrata asetilkolin dapat bersifat inhibitor atau excitatoris bergantung pada jenis reseptor nah kalau asetilkolin itu sifatnya excitatoris adik-adik jadi dia berkaitan dengan ini karena merangsang dia membantu penghantaran rangsang berarti excitatoris kalau inhibitor itu namanya ada nama khususnya namanya asetilkolin estase nah biasanya itu oke berarti atas benar bawah salah maka jawabannya adalah C berikutnya soal nomor 5 SBMBTN 2017 semakin tua usia kehamilan kadar estrogen akan meningkat sedang progres semakin sedikit nah untuk kehamilan namanya kehamilan maka kadar ketebalan dari endometrium harus dijaga supaya embryonya atau jarinya tidak mudah gugur sehingga semakin tua estrogennya pasti akan meningkat tapi progres seronnya makin sedikit apakah itu benar apakah benar tadi benar ya kalau makin tua karena ini dikatakan semakin tua maka kadernya semakin sedikit kenapa karena menjelang kelahiran jadi semakin tua itu kan dia akan menjelang kelahiran ketika dia menjelang kelahiran maka kadar progresoronya semakin menurun supaya mudah untuk janin itu keluar oke berarti atas benar bawahnya estrogen merangsang uterus untuk oh ini salah ketik ya bukan berkonsentrasi maksudnya berkontraksi oke kita ulangi estrogen bersifat merangsang uterus untuk kontraksi sedang progres teron sebaliknya betul atau salah adik adik nah ini salah ya kenapa salah karena kalau kita bicara fungsi dari estrogen bukan merangsang kontraksi tetapi dalam kehamilan estrogen itu untuk mengalirkan ini melancarkan aliran darah supaya si janin dapat nutrisi nah berarti jawabannya C benar salah kita lanjut soal nomor 6 eritroputin akan meningkatkan laju penbentukan sel darah merah di sum-sum tulang betul atau salah adik mungkin yang kalian belum familiar ya eritroputin itu adalah hormon yang dihasilkan dari ginjal jadi ginjal itu ternyata menghasilkan hormon juga adik adik namanya eritroputin dari namanya udah kelihatan eritroputin berarti dia berkaitan dengan eritrosit jadi betul dia pembentukan sel darah merah di sum-sum tulang sebab sel kelenjar exokrin pankreas menghasilkan eritroputin ini pankreas dan eritroputin gak nyambung kan ya harusnya ginjal berarti benar salah jawabannya C oke lanjut lagi soal nomor 7 SBM PTN 2018 perhatikan gambar sel neuron di atas sel neuron yang berfungsi menghantarkan rangsangan dari alat indera ke otak adalah oke kita garis bawah disini adik-adik kalau dari alat indera ke otak berarti dia fungsinya saraf apa adik-adik sensorik atau motorik atau malah interneuron alat indera ke otak berarti sensorik nah kalau saraf sensorik yang nomor berapa disini tadi di matris sudah sempat dijelaskan ya kalau yang nomor 1 ini kan kita sebut sebagai saraf bipolar ya nomor 1 kalau nomor 2 itu disebut dengan saraf unipolar kalau nomor 3 itu disebut dengan saraf multipolar nah kalau nomor 4 itu saraf pseudopolar semua ya jadi belum sempurna nah kalau secara fungsi maka saraf bipolar ini dia berfungsi sebagai saraf interneuron interneuron itu berarti dia penghubung antara sensorik dengan motorik kalau unipolar itu dia berfungsi sebagai saraf sensorik berarti dia tugasnya menghantarkan rangsang dari reseptor ke saraf pusat kalau multipolar itu sebagai saraf motorik gitu oke kalau pseudopolar kan belum sempurna ya nah berarti dari sana mana yang berkaitan dengan saraf sensorik jadi jawabannya adalah karena dia dari alat indera reseptor ke otak saraf pusat ya berarti sensorik maka jawabannya nomor 2 saraf unipolar WMOGM 2018 sel yang berita kerusakan pada sel beta pankreas akan mengalami gangguan fisiologis dalam sekresi titik-titik nah ini berkaitan dengan sel pankreas mbak kasih penjelasan sedikit begini adik-adik sel pankreas itu ada dua ada sel alpha dan yang kedua ada sel beta apa bedanya kalau sel alpha dia tugasnya buat menghasilkan hormon gukakun jadi penghasil hormon glukakun tadi kalian sudah dijelaskan di bagian materi glukakun itu yang mengubah glikogen menjadi glukosa kalau sel beta itu yang penghasil insulin yang menurunkan gula darah berarti disini kan pertanyaannya sel beta kalau sel betanya rusak berarti insulinnya terganggu jadi insulinnya terhenti dan terjadi peningkatan kadar gula darah jawabannya B karena insulin kalau tidak bekerja kadar gula darah naik lanjut lagi soal nomor 9 UMUGM 2018 hormon FSH yang dihasilkan oleh hipofisis memiliki fungsi titik-titik ingat tadi di mater sudah dijelaskan FSH itu ada pada laki-laki juga ada pada perempuan kalau pada laki-laki kalau pada laki-laki tugasnya buat apa buat merangsang pembentukan sperma kalau pada perempuan dia merangsang pemasakan folikel oke berarti kira-kira jawabannya nomor berapa adik-adik nomor 2 betul ya dan nomor 4 berarti 2 4 jawabannya adalah C oke kita lanjut lagi adik-adik soal nomor 10 UMUGM 2018 pasangan berikut yang menunjukkan hubungan antara hormon atau enzim dengan dampak fisiologisnya oh ini tipu ya nomor 1 tiroxin maksudnya tiroxin meningkatkan laju metabolisme benar ya tiroxin itu berkaitan dengan metabolisme epinefrin oke epinefrin itu apa epinefrin itu adalah adrenalin adik-adik ini nama lainnya epinefrin atau adrenalin meningkatkan dinget jantung betul juga ya fasopresin fasopresin itu tadi adiha menstimulus reaksosi air pada ginjal betul juga oke sip insulin menurunkan cadangan glikogen dalam otot oke cek lagi insulin itu tugasnya apa adik-adik mengubah glukosa menjadi glikogen karena insulin menurunkan gula darah atau glukosa berarti dia bukan menurunkan glikogen ya justru dia meningkatkan glikogen maka jawabannya A oke soal nomor 11 UM-UGM 2018 kondisi fisiologis berikut terjadi karena stimulasi sistem saraf simpatetis ingat adik-adik simpatetis itu saraf yang fungsinya buat apa memacu kecuali di mana ya kecuali di dua sistem apa itu sistem pencernaan dan kerja kantung kemi kalau pada pencernaan dan kantung kemi fungsinya menjadi menghambat pengecualian ya berarti melebarkan pupil mata betul meningkatkan detak jantung betul konstriksi pembuluh darah atau kontrasi pembuluh darah betul peningkatan sekresi kelenjar keringat betul juga ya berarti jawabannya benar semua maka E nomor 12 soal UM-UGM 2019 apabila seseorang menderita struk mengalami lumpuh pada lengan kiri namun masih dapat merasakan setuhan pada anggota badan tersebut maka dapat diduga bahwa jaringan saraf yang rusak adalah K apabila seseorang menderita struk adik-adik mengalami lumpuh pada lengan kiri berarti bagian keringnya motoriknya terganggu gitu ya namun masih bisa merasakan sentuhan pada anggota badan tersebut berarti sensoriknya masih berfungsi gitu kan ya jadi karena masih merasakan sentuhan berarti sensoriknya berfungsi tapi kalau tidak bisa menggerakkan karena lumpuh berarti motoriknya terganggu sehingga ini pasti motoriknya rusak nah motorik itu nama lainnya adalah saraf aferen kalau aferen itu sensorik oke lagi nomor 13 soal UMUGM 2019 diabetes melitus tipe 1 disebabkan ketidakmampuan sel alfa pulau pankreas untuk memproduksi insulin oke jadi diabetes melitus itu memang ada dua tipe adik-adik tipe 1 dan tipe 2 kalau tipe 1 itu karena kegagalan produksi hormon insulin nah kalau tipe 1 kalau tipe 2 itu karena kurang sensitif jadi hormon insulinnya bekerjanya sangat lambat jadi ada insulin tapi sangat lambat itu kalau tipe 2 kalau tipe 1 kegagalan produksi insulin berarti itu disebabkan karena sel bukan alfa tetapi sel beta kalau alfa kan glukagon berarti yang atas salah sebab di dalam tubuh insulin berperan penting dalam glikogenolisis glikogenolisis itu maksudnya adalah pemecahan glikogen menjadi glukosa nah berarti kalau insulin fungsinya merangsang glikogenolisis kan jadi salah karena insulin itu sekali lagi menurunkan kadar gula kalau seperti ini dia malah meningkatkan kadar gula jadi kalau glikogenolisis ini dilakukan oleh glukagon berarti salah-salah jawabannya jadi E oke kita lanjut dua soal terakhir nomor 14 hormon tersusun atas berbagai macam molekul yang tergolong dalam kategori titik-titik oke hormon itu penyusunnya ada banyak adik-adik ada hormonal yang tersusun atas protein ada yang tersusun atas steroid ada yang tersusun atas peptida gitu jadi penyusun utamanya ada protein steroid itu lemak ya dan ada juga peptida kalau asam nukleat tidak karena itu tidak menyusun hormonal maka jawabannya A nomor 15 hormon yang dikeluarkan oleh hipofisis anterior UTBK 2019 hipofisis anterior itu dia mengeluarkan apa saja adik-adik ada yang dikeluarkan ada ACTH gitu kan ada TSH lalu apa lagi ada prolaktin ada gunadotropin lalu yang terakhir adalah STH STH itu somatotroph atau hormon pertumbuhan berarti yang dikeluarkan oleh hipofisis anterior tiroid stimulasing hormon betul ya kalau triodotironic iya atau tidak kalau triodotiroin ini dikeluarkan dari tiroid nah kalau ini dari tiroid jadi dia nama lainnya tiroxin LH betul karena ini masuk gunadotropin kemudian kalau ositoksin kan bukan anterior tapi posterior fasopresin itu juga posterior gunadotropin hormon itu juga benar berarti 1 3 6 maka jawabannya D oke adik-adik begitu untuk pembahasan kita pada pertemuan ke-11 selanjutnya kalian bisa belajar latihan soal yang lain nanti kalau ada masalah bisa ditanyakan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati